5, 4, 3, 2, 1 Shalom, halo anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya nih? Semoga anak-anak semua senantiasa sehat selalu Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita lewat video Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Dan akan melafalkan Pancasila Oke anak-anak sekarang lipat tangan dan tutup mata Mis Gita yang akan memimpin dalam doa Kita berdoa Bapak dalam surga pada saat ini kami datang mengucap syukur di hadapan hadiratmu Menendai segala berkat dan pertolonganmu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih ya Bapak jika saat ini kami masih boleh ada Itu semua karena kasih dan penyertaanmu Dan sekarang ya Bapak kami akan belajar Lewat video pembelajaran Tuntun kami ya Bapak Tuntun anak-anakmu Sehingga kami boleh belajar dengan baik sesuai dengan kehendakmu Ampuni sana dan dosa kami Dan terima doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik anak-anak sekarang kita akan melakukan Pancasila Anak-anak ikuti mis ya Oke kita mulai Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kepijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke Sekarang Kita akan memulai pelajaran kita Sekarang anak-anak siapkan alat tulisnya Hari ini Kita akan belajar tentang Huruf vokal Dan huruf konsonan Apa itu huruf vokal Dan apa itu huruf konsonan Nah silahkan perhatikan penjelasan mis berikut ini Huruf vokal terdiri dari A I U E O Kita sama-sama ya A I U E O Sekarang huruf konsonan B B C D F G H J K L M M M N P P Ki R S T F W B X X Y Z Sekarang perhatikan kata yang ada di layar Ada huruf D I T A Ya Dita Huruf vokal Terdiri dari I Dan A Sedangkan Huruf konsonannya Yaitu D Dan T Sekarang perhatikan lagi kata yang ada di layar Ada huruf M A R I Mari Nah Sekarang Anak-anak Yang manakah huruf vokal Dan Yang mana huruf konsonan Silahkan dikerjakan ya Baik anak-anak Untuk materi kita pada siang hari ini Sampai disini Kita akan kembali melanjutkan minggu depan Nah sebelum kita mengakhiri pelajaran ini Kita akan berdoa kepada Tuhan Lipat tangan dan tutup mata kita berdoa Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang telah aku berikan kepada kami Untuk mengikuti pembelajaran pada saat ini Kiranya apa yang kami pelajari hari ini Boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Bapak dalam surga Ampuni salah dan dosa kami Dan terima lah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke anak-anak Sampai jumpa kembali minggu depan Tetap semangat Jaga kesehatan Bye See you next week Bye 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 Bye